Intro Teraja memiliki sumber daya alam yang sangat potensial menjadi destinasi baru pariwisata. Salah satunya wisata akar raksasa yang sudah berusia ratusan tahun. Penasaran? Berikut liputannya. Wisata akar kayu atau pas sobo berusia ratusan tahun ini berada di wilayah Dusun Neneng, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Teraja. Meski terbilang baru, namun lokasi ini mampu menarik kunjungan warga lokal yang penasaran ingin merasakan sensasinya pada hari libur. Di objek ini, pengunjung dapat berenang di sungai Neneng yang dikenal dengan kesejukan dan kejernihan airnya. Airnya mengalir di antara tebing karts yang sudah terbentuk ribuhan tahun lalu, kian membuat lokasi ini eksotik menyerupai terowongan alam. Selain itu, sambil berenang, pengunjung pun dapat menguji adrenalin. Dengan memanjati akar pohon yang menjulur ke sungai sambil berayun sekuat tenaga. Bagaimana? Seru kan? Keunikan objek ini membawa tidak sedikit warga sekitar, utamanya anak-anak menjadikannya lokasi favorit untuk bermain bahkan mencuci baju sehabis beraktifitas di sekolah. Tidak hanya menawarkan tantangan, di lokasi ini juga mata pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan panorama alam pegunungan serta hamparan sawah warga setempat yang sayang jika tidak diabadikan. Warga berharap peran pemerintah Kabupaten Tanah Toraja untuk dapat mengembangkan objek wisata ini agar bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata di Tanah Toraja. Nah, kalian penasaran kan? Ayo ke Toraja! Dari Bituan, Tanah Toraja, Jufri, Today TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.